Salam, TIATB. Selamat datang di OneWealth Outlook, market update 27 Juli 2021. Sentimen pasar Amerika Serikat melanjutkan tren positifnya semalam, mendorong indeks S&P 500 untuk ditutup menguat 0,24% menuju level tertinggi baru. Optimisme tersebut turut ditopang oleh laporan pendapatan, khususnya oleh sektor teknologi yang cukup positif dengan Tesla misalnya yang berhasil mengalahkan proyeksi pasar. Sebaliknya, pasar US Treasuries melemah dengan imbal hasil pada tenor 10 tahun naik sekitar 1,7 basis point menuju level 1,29%. Berbeda dengan Amerika Serikat, sentimen pasar Tiongkok kembali melemah kemarin, menyusul pemerintah setempat yang memperkatat aturan sektor pendidikan. Kekhawatiran tersebut meluas ke Amerika Serikat mendorong indeks Nasdaq Golden Dragon China untuk turun hingga 7%. Kalkulasi Bloomberg mengindikasikan bahwa indeks telah kehilangan hampir 770 miliar dolar nilainya sejak level tertingginya pada Februari kemarin. Beralih ke dalam negeri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa kasus COVID-19 di Jakarta telah cenderung menurun mengisyarakan bahwa situasi semakin terkendali. Menurutnya, jumlah kasus aktif telah turun dari lebih dari 113 ribu pada 16 Juli lalu, menjadi 64 ribu pada hari Minggu kemarin. Tingkat kepositifan juga telah berkurang dari 45% menjadi sekitar 25%. Secara terpisah, Wakil Gubernur mengatakan bahwa sebanyak 80% warga Jakarta telah menerima setidaknya satu dosis vaksinasi COVID-19. Di pasar, IHSG kembali ditutup menguat sebesar 0,08% ke level 6.106 kemarin. Sektor ditutup bervariatif dengan sektor transportasi memimpin penguatan terbesar sementara sektor industri memimpin pelemahan. Sementara itu, mata uang rupiah kembali ditutup menguat 0,07% ke level 14.482 rupiah. Untuk strategi investasi hari ini, IHSG diperkirakan akan bergerak sideways seiring dengan para pelaku pasar akan mencermati hasil pertemuan The Fed dalam dua hari ini terkait kebijakan monitor yang akan diambil. Untuk pasar obligasi, imbal hasil tenor 10 tahun pagi ini berada di 6.308%. Level saat ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pada tenor menengah panjang. Sekian informasi dan analisa kali ini. Saya Fris Christian, nantikan market update selanjutnya besok hanya di channel YouTube OCBC NISP. Salam, TIA TV. Terima kasih telah menonton!